Hari ini merupakan hari terakhir dari uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK RI. Dari 32 nama yang lolos seleksi awal, 8 orang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI. Guna mengetahui informasinya, kita akan bergabung dengan Rian Duiki dan David Sibarani serta Adini Anissa dari gedung DPR RI Jakarta. Rian, seperti apa jalannya uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK hari ini Rian? Ya Elisa, hingga saat ini sudah ada 32 nama yang berhasil masuk sampai tahapan fit and proper test oleh Komisi 11 DPR RI ini. Dengan rincian, hingga saat ini sebanyak 20 calon anggota BPK untuk periode 2019-2024 telah selesai menjalani uji fit and proper test dan 4 calon anggota BPK lainnya telah dianggap gugur oleh panitia seleksi dari Komisi 11 DPR RI. Dan hari ini, Kamis 5 September 2019, Komisi 11 mengagetakan fit and proper test untuk 8 calon anggota BPK periode 2019-2024. Di antaranya adalah Tito Sulistio, Indra Utama, Heru Krishna Reza, Riza Suarga, Chandra Wijaya, Sahala Beni Pasaribu, Catur Sabto, dan yang terakhir adalah Ruslan Abdul Ghani. Fit and proper test untuk hari ini, kami pantau tadi sudah dimulai sejak tadi siang pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan dalam pantauan kami, fit and proper test para calon anggota BPK periode 2019-2024 ini berjalan cukup terbuka, bisa dipantau secara langsung oleh masyarakat maupun wartawan yang ada di lokasi. Dan dalam test ini, para calon anggota BPK tersebut juga pertama-tama akan memaparkan tentang visi dan misinya terkait jika nantinya terpilih menjadi anggota BPK atau Wadan Periksa Keuangan. Dan kemudian setelah para calon ini selesai dengan visi dan misinya, kemudian mereka akan mendapatkan beberapa pertanyaan dari para anggota Komisi 11 yang tergabung dalam panitia seleksi. Pertanyaannya diantaranya adalah pemahaman si calon anggota BPK tersebut tentang Undang-Undang Keuangan Negara, kemudian tentang pemahaman terhadap Lembaga Badan Periksa Keuangan atau BPK itu sendiri meliputi peran dan fungsinya, dan juga ada pertanyaan tentang apa solusi yang akan diberikan oleh si calon jika nantinya terpilih sebagai anggota BPK. Dan perlu kami informasikan juga Elisa, hari ini telah memasuki hari terakhir dari fit and proper test untuk calon anggota BPK ini, di mana memang kegiatan fit and proper test ini telah dilaksanakan Komisi 11 dari hari Senin yang lalu, tanggal 2 September 2019, dan selanjutnya, begitu fit and proper test ini selesai, maka DPR RI akan meminta masukan dari DPD RI terkait nama-nama yang dianggap layak untuk dipilih. Dan kemudian pada tanggal 16 September 2019 mendatang, DPR RI ini akan memberikan nama-nama yang telah berhasil dipilih kepada Presiden Joko Widodo. Elisa Ya Rian, lantas dari paparan yang tadi disampaikan sejumlah peserta, adakah yang menarik? Ya Elisa, tadi kami sempat mengikuti jalannya fit and proper test dari salah satu calon anggota BPK, Tito Sulistio, di mana tadi ada beberapa hal yang sempat kami garisbawahi terkait dengan pemaparan Tito Sulistio untuk menjawab beberapa pertanyaan dari para panitia seleksi dari anggota Komisi 11. Pertama, mulanya panitia seleksi ini menanyakan tentang bagaimana cara membuat BPK agar menjadi lembaga yang lebih efektif kedepannya. Ini untuk menjawab pertanyaan ini, Tito Sulistio sempat menyinggung tentang penggunaan XBRL atau Extensive Business Reporting Language untuk meningkatkan efektivitas kinerja di BPK. Dan tadi Tito Sulistio juga sempat menjawab pertanyaan tentang bagaimana meningkatkan efektivitas audit suatu badan usaha milik negara atau BUMN. Dan ini Tito Sulistio menyinggung tentang BUMN yang harus menjadi public company dan kemudian BUMN ini harus diregulasi oleh OJK dan diwajibkan untuk melakukan daily balance sheet pada BUMN tersebut. Sehingga data keuangan dari BUMN ini bisa diakses oleh publik setiap saat. Elisa. Baik, terima kasih Rian untuk informasinya. Pemirsa Rian Dwiiki dan jurul kamera David Sibarani serta Adini Anis melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta.